Kofifah Indar Parawansa mendatangi posko Satgas Penanganan Karhutla di BKPH Lawu Selatan, tepatnya di desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan. Ia melakukan pemantauan terkini atas kebakaran hutan yang masih belum bisa dipadamkan, bahkan meluas ke sejumlah titik. Gubernur Kofifah juga memberi semangat kepada petugas gabungan, bahkan juga mengimbau agar selalu waspada, serta berhati-hati dalam bertugas di tengah hutan. Sulitnya penanganan kebakaran hutan yang sangat luas ini membuat petugas tak bisa masuk ke sejumlah titik api. Namun demikian, beberapa upaya sudah dilakukan pihak terkait, mulai membuat Ilaran, pemadaman secara manual, hingga waterbombing juga sudah dikerjakan. Kofifah berharap agar penanganan kebakaran ini bisa semaksimal mungkin, terlebih tidak menjalar ke titik lainnya. Yang tergantung titik air, jadi sebelum hal itu datang, tanggal 2 saya sudah tanya, di mana titik airnya? Katanya telaga sarangan. Oh iya, saya sudah bisa membayangkan kalau nanti mengambil dari telaga sarangan, kecepatan mengambil dan kecepatan untuk melakukan pemadaman itu bisa dihitung, kawan-kawan. Nah, saat ini memang yang harus dilakukan antara lain pembatasan jadi batas bakar itu menjadi penting supaya api itu tidak akan melewati batas itu. Tapi bahwa yang terjadi di Belirang, yang terjadi di Arjuno, dikasih batas bakar tapi kena angin sehingga melampaui. Ini sekarang sedang dilakukan proses monitoring karena dikhawatirkan ada batas bakar yang kemudian juga terbakar. Jadi kan antara hutan lindung dan hutan industri ini harus dilakukan proses perlindungan. Jangan sampai kemudian yang hutan industri juga ikut terbakar, ini dampak ekonominya bisa lebih besar. Sementara kebakaran karhutlah di Gunung Lawu sudah menjadi pantauan sejumlah pihak, baik Pengprov Jati maupun BNPB Pusat. Heru Kuswanto, CTV Magetan